Pertama tadi kita mau mbak Dwi kan yang berkontak itu sebelah kiri Maka saya bilang gini kok langsung panas ya Ternyata energinya agak Mungkin dia mau kenal Assalamualaikum Wr. Wb Tabi pun Masih bersama saya Nyai Arel di segmen Okultisme Podcast Cawo Ekam Kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan ngeri-ngeri Gimana gitu ya Kita kedatangan tamu dari kota bumi Yang katanya punya kodam hari ini Mari kita kenalan sama mbak kita yang cantik ini Namanya mbak Lia Apa kabar mbak Lia? Baik mbak Seru juga nih kayaknya ya Kodam macan Kayaknya kalo untuk perempuan Hebat deh gitu Karena kalo macan identik laki-laki ya Identik sama kekerasan lah ya Berani gitu kan Jarang perempuan yang Kalo udah denger macan tuh kayaknya takut ya mbak Serem ya Padahal enggak loh saya Kalo mbak Lia ini mulai kapan? Tau di badan ini ada makhluk yang seperti macan Kalau awal-awal Macan atau harimau? Macan 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 Kalo dia wujud sih agak putih dan belang Satu kan itu dua Dua Ya Jadi kalo saya pernah Perkejadiannya tuh Dulu saya SMA sebenernya Sempet yang kalo orang tuh kesurupan lamba gitu Cuman saya waktu itu kan karena memang masih SMA Jadi mikirnya Apa sih ya Memang kesurupan biasa aja gitu Cuman terus dilupakan lah gitu Cuman kadang-kadang muncul yang Gampang banget untuk kesurupan gitu Kalo ada apa dikit Masuk Apa dikit masuk gitu Sampai Waktu itu Udah lama banget Dan udah nikah lah Udah nikah dan punya anak satu Saya ketemu memang dengan mbak Nora gitu Ketemu mbak Nora yang Cukeng ya Cukeng Nora Kebetulan memang Gak ada yang tau bahwa Saya pun gini Apakah dia tetap ada di badan saya gitu Saya sendiri belum bisa mengasah itu Waktu itu gitu Cuman begitu saya ketemu dia Dia liat saya itu Tiba-tiba dia ngomong Di badanmu ada dua macan Dan saya kaget karena Orang di luar keluarga Cuman dia yang pertama kali ngomong itu gitu Kok bisa tau Saya pikir gitu Ternyata Terus kami ngobrol banyak lah gitu Jadi memang mulai bener-bener Kalo ada disitu Berarti ya sekitar SMA ke atas lah Udah mulai-mulai kuliah Itu Cuman memang Kalo Berinteraksinya betul Saya sudah punya anak Udah punya anak Sering merasuki Atau berasa dia ini Hadir? Hadir Terkadang memang hadir Kalo Suasana hati sih sebenernya Mungkin mempengaruhi gitu Karena kebetulan Memang ini keturunan Karena Begitu Kalo dulu Bapak saya cerita Kalo dulu Bapak saya cerita Bahwa Memang Di Silsilah keluarga Bapak Itu ada gitu Dulu berarti Buyut saya gitu Ya Buyut saya berarti Nenek dari Bapak saya Memang sempet dulu Cuman Bapak saya Gak mau Gitu Kebetulan kok Kenapa mesti saya Saya pikir gitu tadinya Cuman Kata Bapak saya Gak tau Mungkin karena ada kedekatan Saya memang Anak bungsu yang paling deket Dengan Bapak Gitu Saya juga gak ngerti Kenapa Kalo kepekaan Memang Udah lama Gitu Kerasa gitu Kalo saya di tempat Yang kayak mana Gitu Saya lebih peka yang Ini kayak ada apa ya Gitu Gitu Cuman kalo Ngewujud Mungkin Agak udah Umur 3 Mbak Lihia ini Termasuk dalam Indigo Atau yang Yang Indra ke 6 nya Memang sudah terbuka Dari kecil Gitu Kalo Kecil belum Sebenernya malahan Mbak Gitu Cuman Sudah mulai-mulai Yang Saya kuliah Itu Saya Yang Bisa ngeliat Gitu Karena saya dulu kuliah Di Akper Kebetulan Akper Itu memang Kalo asrama Kadangnya identik Dengan yang agak-agak Serem Saya beberapa kali Ketemu Gitu Ketemu dengan Wujud Yang saya pikir Saya pikir itu manusia Karena wujudnya Bagus Gitu Mendengar Mendengar suara Yang kadang-kadang Saya tanya Temen saya Kamu denger gak Enggak Gitu Yang suara nangis Gitu kan ya Suara Manggil Gitu Cuman Saya belum ngerti Apakah itu Indigo atau apa Saya gak kepikiran Kesitu Karena Memang waktu itu kan Sekolahnya di asrama Jadi memang fokus Dengan hal-hal Untuk Sekolah ya Mbak Jadi Cuman memang Di asrama kita itu Memang Agak angker dulu Memang karena katanya Dekat bekas kuburan dulu Jadi memang Kalau di kuliah dulu Yang Saya ngeliat temen saya Gitu Pernah itu kejadian gitu Kok temen saya itu Belum mandi ya Gitu Padahal kita kan Disiplin gitu Kalau di asrama Kita udah pake Waju sekolah Kok dia belum mandi Gak tau ya pas kita balik lagi Loh dia ada Gitu Yang tadi aku liat itu siapa Gitu Itu sudah Dari kuliah Sudah keliatan Jadi katanya Mulai curiga gak itu Mbak Liat Nah saya mungkin Mengaitkan bahwa Oh karena mungkin Ada sila-silah keluarga Yang memang Ada di badan gitu Oh jadi saya jadi punya Kemampuan seperti itu Tadinya saya mikirnya gitu Gitu Belajar gitu Maksudnya gini Gak punya guru khusus Gitu Karena Saya sempat nanya dulu Kenapa saya bisa gini gitu Karena memang mungkin Keturunan Katanya gitu Jadi yaudah Saya Saya enjoy aja Gitu Biasanya saya Kalau ketemu orang Dengan feeling gitu Wah orang ini Niatnya gak baik Gitu Kelihatan gitu Kayaknya dari baru Ngeliat aja Gak bener nih Gitu Itu udah lebih pekas Ya lebih sensitif Lebih sensitif Lebih sensitif Kayak ada Tiba-tiba yang Saya lagi ngobrol nih Gitu Tiba-tiba yang Biasanya Kalau dia tiba-tiba Muncul betul Sendirian Kalau sekarang Gitu biasanya Memang bener-bener Aku panggil Gitu kan Cuman Lebih ke Kadang gini Kalau pas Memang bukan dia Yang punya saya Gitu Dari luar Gitu Saya angin dingin dulu Gitu Angin kayak Angin pantai itu Kayak angin pantai Cuman kata Joeng Kalau angin pantai itu Biasanya Energinya bagus Gitu Positif Gitu kan Gak apa-apa Kata dia gitu Tapi di saat dia Energinya agak panas Nah agak panas Biasanya gitu Panas Terus di tulang Agak ngilu Gitu Ya Biasanya dia Kadang-kadang Di sebelah kiri itu Kalau punya saya Yang mau masuk gitu Kadang-kadang Dari-dari belakang juga Jadi kayak neken ke tulang Biasanya gitu Pegel dulu Gitu Ya gitu Cuman Kalau macan kan Identik sama Ngerang ya Jadi Iya gitu Jadi Bener-bener yang kayak macan Mbak Kalau dia keluar Gitu Iya Jadi tindakannya Mbak Lia itu Persis seperti macan Iya Suaranya pun Suaranya pun Gitu Suara Laki-laki Gitu Bukan suara saya lagi Gitu Saya kan pernah nih ya Mbak Lia Ngeliat kuda kepang deh ya Gitu Kuda kepang itu kayak atrasi Ada yang kemasukan macan Dan mereka makan ayam Hidup Iya Kira-kira Mbak Lia udah pernah Nggak kayak gini Nggak 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 sampai gitu Nggak Nggak sampai gitu Karena Kalau Saya pernah sempat Ngobrol juga dengan Mbak Nora Saya sempat gini Gimana sih Apa Kenapa gitu loh Ini ada di diri saya Gitu kan Ya berarti salah satunya Berarti dipilih ya Gitu Karena Kalau mau keturunan Keturunan keluarga kan banyak Gitu kan ya Kenapa hanya saya sendiri Gitu yang punya Kemampuan itu Gitu Berarti kan bener-bener Yang memang kamu dipilih Gitu Dan yang namanya Keturunan itu Tidak mungkin dia Menyakiti kamu Gitu Dalam artian Oh Saya tidak harus Ngasih sajen Nggak Nggak ada Saya harus Oh tiap malam Jumat Kamu ngapain Supaya dia tetap ada Sama kamu Nggak Juga gitu Jadi Dan Oh saya harus makan ini Nggak boleh makan ini Nggak Nggak juga Tidak ada Tidak ada Nggak ada Keharusan untuk Menyiapkan apa Nggak Nggak ada Nggak Nggak pernah Iya Dan untuk Mbak Lia sendiri nih Gitu Kira-kira nyaman nggak Ada yang di dalam Tanah Nggak nyamannya itu Di saat Dia keluar Memang Di waktu yang Nggak pas Gitu Contohnya Contohnya gini Kita lagi ngobrol Sempamnya gitu ya Dengan orang yang mungkin Dia nggak tahu dengan Kayak kondisi saya Gitu loh Tiba-tiba memang Muncul energi Gitu kan Muncul energi dari luar Yang mencoba untuk Ganggu saya lah Mungkin gitu kan Terkadang kan mereka Suka nih Gitu kan Wah nih Suka nih sama orang ini Gitu Mereka biasanya mencoba Untuk masuk ke diri kita Kan biasanya gitu Itu biasanya yang di dalam Badan itu akan Bereaksi duluan Gitu loh Bahwa Ada makhluk lain Yang mencoba untuk masuk Gitu Dan itu otomatis Dia akan bereaksi Punya saya Nah di saat Yang bereaksi itu Kalau dulu Meja Tabur Gitu kan Nah Karena macan mbak Memang bener-bener Saya jadi macan banget Macan banget Suaranya pun Suara macan Jadi intinya Mungkin makhluk itu Dititipkan sama mbak liya Itu untuk Ngelindungi mbak liya Bisa jadi Karena memang keluarga ya Silah-silah keluarga Turunan Jadi di saat saya punya Ketakutan Oh saya mau ini nih Gitu ya Gak tau kenapa Saya punya Kepercayaan diri juga Gitu bahwa Ketakutan itu Ilang gitu Kalau oh saya pulang malem nih Gitu Kadang-kadang kan Saya kerja Pulangnya malem Gitu Saya kuliah kan Kuliah ke Dines di rumah sakit Gitu Gak tau kenapa Kadang-kadang saya dulu Kan belum punya mobil mbak Naik motor gitu ya Naik motor itu Saya sampai sempet Nanya sama mbak Nora Kenapa orang itu Kok melihat saya beda Gitu ya Saya gini Aduh ada laki-laki Naik motor di samping saya Waduh saya itu udah ketakutan Gitu Tapi kok laki-laki itu Nengok aja enggak Padahal kan saya perempuan Mungkin ya udah Jom 11 malem gitu Kok enggak Ya mungkin Tidak terlihat Kata dia kayak gitu Atau dia melihatnya Kamu bukan perempuan Gitu kan Tapi orang lain Laki-laki Gitu bisa jadi Bisa Jan Bisa ya Bisa ya Macannya ya Kasian juga Kayak gitu ya Tadi bilang katanya Ada dua Yang di badan Gitu Membedakannya Atau Pernah ketemu Gitu Warnanya Atau Jenis kelamin Mungkin ya Kalau kata cerita Bapak saya dulu Memang Mak tua ya Namanya nenek ya Nenek dari bapak saya Gitu Mak tua namanya Itu memang bilang Bahwa mereka itu Suami istri Gitu Suami Cepasang Sepasang yang memang Bisa mewujud Seperti manusia Gitu Terkadang mewujud Seperti manusia Terkadang dengan Wujud aslinya Gitu Kalau yang satunya Loreng Yang satunya Kayak putih-putih Coklat gitu lah Apa ya Gak coklat banget Gak Dia tapi lebih Gak bintik-bintik Itu yang perempuan Saya pernah ada Yang pernah Dia punya kemampuan Tapi dia Gambarin Apa yang ada Di diri saya Gitu Coba digambar gitu Betul Ternyata yang satunya Itu Loreng-loreng Yang satunya Lebih polos Dia gitu Dan Yang lebih banyak Berinteraksi dengan saya Yang laki-laki Aktif ya Ya Yang setiap Kalau Saya agak ada apa Gitu Sedih Yang berlebihan Gitu Marah Yang berlebihan Gitu Yang muncul Yang laki-laki Dan di kiri Biasanya duluan Kalau yang di kanan Biasanya yang perempuan Dan jarang sekali Pertama tadi Ketemu Mbak Dwi Kan yang berkontak Itu sebelah kiri Gitu Maka saya bilang gini Kok langsung panas ya Gitu Ternyata energinya Agak Ini Mungkin dia mau kenalan Ya mau kenalan Maka saya bilang Mana sih Saya bilang gitu Karena Biar dideteksi Gitu loh Apakah ini Baik Apa enggak kan Karena saya Enggak punya guru Biasanya Ya Mbak Gitu Kalau dalam bahasa Orang awam Yang sering kemasukan Itu biasanya Dinamakan wadah Wadah Gitu Kalau bahasa kerennya Katanya Mediator Bener Gitu Saya ngeliat di TV-TV Ini Mbak Jadi Pernah enggak Mbak Lia Diminta Untuk jadi Mediator Gitu Sering Oh gitu Tapi buat Mbak Nora ya Maksudnya gini Karena satu Mungkin Mbak Nora Lebih tahu Saya punya Tamengnya Gitu loh Di saat Dan saya sudah punya Untuk mengendalikan itu Gitu loh Enggak kebablasan lah Gitu Jadi Dia Lebih paham Gitu Dalam artian gini Dia ngambil satu aja Ditempelin di saya Itu bakal masuk Pasti gitu Karena memang Ya Tapi kan bener Kata Mbak Dwi Bahwa tergantung diri kita Mau nerima atau enggak Kan gitu ya Jadi Saya udah tahu nih Kalau dia Ayo Kita kumpul nih Jadi satu nih ya Konsentrasi Gitu kan Nanti kita lihat Siapa yang bakal masuk Saya tahu Tangan dia itu Nganunya ke energinya Ke badan saya Saya udah tahu Ini bakalan saya yang jadi Mediator Dan itu sering banget Sering banget Dan jadi mediator Untuk yang kayak gitu Karena mungkin Karena saya sudah biasa Iya Kalau yang lain kan takut Mungkin kan gitu Untuk jadi mediator itu kan Enggak gampang Kadang Kalau mereka Ketakutan duluan Enggak bakal masuk Gitu Enggak jadi Pasti Gitu loh Untuk Kalau mediator itu kan Ibarat kalau rumah Ada pintunya Boleh enggak kami masuk Gitu kan Yaudah dibuka nih Gitu kan Kalau ditutup ya Enggak jadi Sering banget Sering banget Lama tapi enggak Jadi kepo ya Jadi kepo Biasanya itu Kalau jadi mediator Untuk kepentingan apa Untuk ngobatin kah Atau misalnya Katanya sih ya Ada yang misalnya diserang nih Ya kan Dipanggil untuk masuk ke badan Atau gimana Kalau Mbak Nora kan Banyaknya orang memang Minta tolong ya Mbak Gitu loh Kadang juga gini Ada yang minta tolong Yang dimintain tolong disana itu Gitu Mungkin lawannya Pakai hal-hal yang mungkin Agak negatif gitu Jadi biasanya mereka ngirimin tuh Gitu loh Ngirimin hal-hal yang kayak gitu Nah Kita lagi ngobrolin itu aja gitu ya Tiba-tiba yang Aduh kok rasa Saya enggak enak nih gitu ya Ini kayaknya ada yang mau hadir nih Kayaknya udah baunya enggak enak nih Ada orang lain diantara kita gitu Bukan orang ya Ada makhluk lain gitu Kami sering nih Tiba-tiba lagi ngobrol Kok kayaknya enggak enak ini Udah suasananya saya bilang gitu Biasanya rasanya gimana Ya udah beda Tuh rasanya udah Anginnya aja udah beda Mbak Gitu loh Tiba-tiba yang timbul angin dingin aja Yang kita enggak ada kipas angin Ngobrol tiba-tiba yang Ser Kok kayak ada angin nih Ini ada yang hadir nih Eng Gitu kan Ya udah tunggu aja Maling dia gitu gitu Karena kami memang udah terbiasa gitu Ya udah tunggu aja Ntar dia mau ngapain Gitu kan Terima enggak nih Gitu kan Ya terserah kamu Mau diterima atau enggak Ya udah lah Terima maunya apa Kita kalau enggak diterima kan Kita enggak tahu Niat dia mau ngapain Kan gitu Makanya Tapi biasanya Mbak Nora gini ya Coeng bilang Kalau anginnya dingin Terima enggak apa-apa Tapi kalau panas Jangan energinya Enggak bagus Negatif Jadi ngapain Dipanjangin Ntar malah susah di kita Gitu Jadi makanya Biasanya kita lihat dulu Situasinya gitu Angin-anginnya Angin dingin apa Angin panas Angin sepoi-sepoi Kan gitu ya Jadi kalau anginnya Angin dingin Oke lah Enggak apa-apa Terima aja gitu Biar kita tahu juga Maksud dia apa Gitu kan Intinya berkomunikasi Ya berkomunikasi Biar tahu Mau ngapain sih Gitu Gitu Oh dia mungkin ada Ada keinginan yang mau disampaikan juga Bisa Gitu Demikianlah Bincang-bincang kita kali ini Dengan narasumber yang Luar biasa Makasih Mbak Lia Selamat selamat mbak Kesediaannya Ngobrol di podcast Cowok Eka Gitu Sedikit minta pesannya dong Gitu Pertama kali ini ya Diwawancara ya Ya Pertama kali banget Padahal sering Kesannya Berarti paling tidak Yang punya Yang pernah ngalamin hal seperti saya Paling tidak Ya Kita tahu lah Cara gimana Cara mengendalikannya Gitu Belajar gitu Jadi tidak Enggak asal nerima aja Gitu Enggak untuk jadi suatu ketakutan Ya Jangan takut juga Karena bisa jadi memang Dia punya Keinginan Manfaat sendiri ya Buat kita Gitu kan Karena Tiap orang kan beda-beda Tuh godamnya Dari mana Kalau saya kan memang dari Leluhur gitu kan Ya Kalau Itu pesannya Kesannya ya Disini ya Seneng banget Karena saya belum pernah Gitu loh Belum pernah berbagi pengalaman Tentang apa yang ada Di diri saya Karena saya takutnya Orang-orang pada takut Ntar sama saya Kalau kata orang gini Kamu gak ada macannya Aja nakutin Gimana ada macannya Gitu kan Manis dan cantik ya Macan Macan itu berarti Manis dan cantik Demikian Bincang-bincang kita Kali ini Kesimpulannya Adalah Apapun yang ada Di badan kita Itu Adalah suatu Karunia Atau gift Jadi Mau itu kodam Ataupun karomah Selama itu Bisa dikendalikan Tidak akan berdampak buruk Kepada diri kita Ataupun orang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh